Video ini disponsori oleh Syam Kreatif Design Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat pejuang riado Syukur Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesehatan bisa bernafas bisa memulai hal-hal yang baik semua itu berkat kasih sayang Allah SWT sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah menambah amal kebaikan dan lain-lain seperti biasa ya hari ini aku mau share tentang ilmu rejeki dan sebenarnya aku tuh tertarik sama ilmu rejeki itu saat 3 tahun yang lalu entah kenapa aku pengen belajar kayak gitu rejeki itu seperti apa sih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di benakku saat itu salah satunya pertanyaan kenapa orang-orang masih bekerja padahal rejeki mereka sudah diatur ngapain kita susah-susah bekerja pontang-panting lari sana sini mengusahakan ini itu sedangkan Allah sudah mentakdirkan kita dengan rejeki yang seperti itu ternyata pertanyaan-pertanyaan itu adalah bentuk dari ketidakpahamanku tentang yang namanya konsep rejeki kenapa Allah pilih kasih sama semua makhluknya ada makhluk yang ditakdirkan menjadi orang kaya ada makhluk yang ditakdirkan menjadi orang miskin kenapa? padahal kita punya kesempatan yang sama kita hidup 24 jam kita lahir dari rahim seorang ibu yang mungkin kita gak tahu nanti kita nasib kita di dunia itu seperti apa kita ditakdirkan di dunia itu seperti apa? kenapa Allah pilih kasih? nah itu sebelum aku mengenal yang namanya konsep rejeki jadi ya bisa dibilang itu suatu kebodohan pertanyaan yang tidak masuk akal kayak gitu dan ketika aku tahu konsep rejekinya oh ternyata seperti itu ada yang namanya rumus di konsep rejeki jika makah nah kali ini aku bakalan jelasin apa sih rumus jika makah itu terus pengaruhnya apa terhadap rejeki banyak orang yang salah memahami konsep rejeki mereka beralibi dengan kata-kata rejeki kan sudah diatur di lauful mafud jatah kita ya segini-gini aja terus ngapain kita berusaha ngapain kita usaha ini itu toh jatah rejekinya ya gitu-gitu aja gak bakalan berubah kalau udah ditakdirkan jadi orang miskin ya udah miskin aja dan akhirnya ini akan membentuk suatu kebiasaan yang dinamakan dengan males dan memaklumi takdirnya memaklumi kemiskinannya padahal yang namanya rejeki cara kerjanya gak seperti itu teman-teman Allah itu menempatkan yang namanya takdir manusia itu bukan dalam suatu tempat kepastian tapi lebih ke kemungkinan nah sebab itu kita sebagai manusia tugasnya harus tetap berikhtiar karena yang namanya takdir itu bukan selalu pasti tapi ada kemungkinan di dalamnya contoh kecilnya gini deh di dunia ini kan banyak banget ya macam-macam profesi yang bisa kita pilih penghasilan seorang guru akan berbeda dengan penghasilan seorang dokter penghasilan seorang penjual akan berbeda lagi dengan seorang polisi dan besarnya penghasilan itu memang dipengaruhi sama cara kerja dan metodenya kayak gitu ya ada yang kerjanya itu dari pagi sampai siang dari siang sampai malam bahkan dari pagi sampai malam nah itu berbeda-beda penghasilannya misal lagi nih si Fulan memilih bekerja di tempat asalnya dan si Fulan lagi satunya memilih bekerja di luar negeri atau di luar kota nah itu penghasilannya juga sudah beda kehidupannya juga beda jalan ceritanya juga beda pengalamannya juga beda dan lain-lain termasuk yang namanya juga jodoh kalau seandainya kita berhijrah menjadi orang yang lebih baik maka cerminan jodoh kita insyaallah juga mendapatkan orang yang baik makanya ada istilah ketika kita mau menikah harus mengerti dulu nih bibit bebet dan bobotnya karena ini nanti akan berpengaruh sama keturunan kita nah setiap pilihan itu kan pasti akan menghasilkan yang namanya konsekuensi setiap sebab akan menentukan akibat juga sama halnya seperti rejeki ketika satu gerbang kita buka maka gerbang yang lain akan menghadirkan takdir yang lain juga gak bisa kita pakai alibi yang namanya takdir terus kita sembarangan memilih jodoh kayak gitu ya yang penting menikah yang penting nanti punya anak toh takdir juga Allah sudah gariskan toh nanti anakku juga udah ditakdirkan begini-begitu sama Allah meskipun aku mau menikah sama siapa aja takdirnya juga gak bakalan berubah ingat ya ketika kita membuka satu gerbang takdir maka gerbang itu yang akan mengantarkan kita pada takdir yang lain jadi hati-hati membuka gerbang takdir karena itu yang akan membuat cerita kita kehidupan kita berbeda dengan orang lain nah ini nih yang disebut dengan rumus jika maka jika begini maka hasilnya begini jika begitu maka hasilnya akan begitu yang sebenarnya takdir kita itu ada di tangan kita sendiri kita mau jadi seperti apa nanti jalan cerita kita seperti apa takdir kita seperti apa sebenarnya Allah sudah ngasih pilihannya ke kalian sendiri dan ini relate banget sama Quran surat ayat 11 yang artinya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya kalau kata gampangnya Allah itu sudah menawarkan sendiri takdirnya ke kamu tinggal kamu pilih yang mana mau takdir yang baik atau takdir yang buruk jadi disini konteksnya gak ada yang namanya Allah itu ngasih takdir kita menjadi orang yang susah kita menjadi orang yang miskin kita menjadi orang yang jahat kita jadi apa ya ditakdirkan menjadi ahli neraka itu gak ada semuanya semuanya itu adalah pilihan kamu sendiri yang kemudian Allah membukakan jalannya kak udahan deh aku gak mau yang namanya jualan aku gak mau kerja aku gak mau begini begitu toh takdirku udah jadi orang susah aku berusaha begini ya takdirku jadi orang miskin udah deh kak aku udah males nih ngamalin ini itu toh aku takdirnya jadi orang jahat toh aku nanti ya endingnya juga di neraka jangan ya itu adalah pilihan kamu sendiri kalaupun sekarang kita ada di posisi tersebut misal kita itu lagi susah cari kerjaan susah gak dapet jodoh gak punya keturunan mungkin itu bukan kemauan Allah tapi kita aja yang belum merubah rumus takdir kita ya itu tadi rumusnya jika maka perbaiki dulu sebabnya maka akan berubah juga akibatnya kita perbaiki dulu apa nih yang menjadi sebabnya insyaallah nanti takdir kita juga akan berubah jangan memaksakan cara kerja Allah itu dengan logika kita gak bakalan nyampe teman-teman nah kalau udah tau ternyata takdir itu bisa dirubah dan takdir itu sebenarnya ada di tangan kita yuk kita bergegas ngerubah yang namanya takdir kita kayak gitu menjadi orang yang jauh lebih baik di dunia dan bahagia di akhirat aku kamu dan semuanya punya kesempatan itu selagi kita masih di dunia maksimalkan semua ikhtiar kita untuk mencapai keridoan Allah nah itu dia podcast kali ini semoga ini menjadi sedikit pencerahan buat kamu agar tidak menyerah sama yang namanya keadaan karena takdir itu ada di tangan kita sendiri kita ketemu lagi ya di podcast berikutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih